Hai assalamualaikum Halo teman-teman semuanya apa kabar pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara membuat video kembar tanpa ada garis di bagian tengahnya biasanya kalau kita membuat video kembar ya seperti ini di bagian tengah ada apa lagi rekaman dulu katanya garisnya hilang ya iya ini mau bikin tutorialnya biar bisa dihapus mana belum masih ada tuh ya resek ini ini nah gitu kan ini bagus nih Iya ini mau dibikin lihat aja dulu tutorial ya tapi ngopi yuk mau ngopi ntar kita ngopinya ntar Oke bener ya temennya Oke deh ya langsung saja untuk menghapus garis di background pada video kembar seperti ini bisa langsung simak tutorialnya tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini Terima kasih Oke kita lanjutkan disini untuk mengedit videonya saya menggunakan aplikasi Ken Master nah sebelumnya kita lihat dulu untuk cuplikan video aslinya seperti ini ya iya ini mau bikin tutorialnya biar bisa dihapus nah gitu dong ini bagus nih ya sekarang kita langsung ke proses editing menggunakan aplikasi Ken Master kita buka aplikasinya kemudian untuk memulai pengeditan kita klik ikon plus yang ada di bagian ini lalu untuk aspek rasio pilih yang 16 berbanding 9 atau menyesuaikan dengan ukuran video kalian Oke sekarang kita buka atau kita masukkan untuk video yang pertama setelah itu kita masukkan untuk video video yang kedua dan dibuat menjadi layer atau lapisan pertama kita klik pada lapisan yang ada di bagian tool setelah itu pilih media lalu pilih video yang kedua ya ya yang ini yang orang datang kemudian untuk ukuran layarnya kita klik disini setelah itu kita buat untuk layar menjadi dua bagian ya klik yang potong ke sebelah kiri ya kita centang kemudian kita masukkan untuk layer ini supaya kata-katanya nyambung dengan yang ada di sebelah kiri kita putar untuk menyocokannya kalau kita membuat video kembar ya seperti ini di bagian tengah-tengah ada ada oke terlalu maju kita mundurkan untuk layarnya sedikit klik saja disini ya untuk memundurkan atau memajukan layer atau lapisannya kita klik tekan dan tahan kemudian kita geser ke belakang sedikit ada apa lagi rekaman dulu katanya garisnya ini mau bikin tutorial oke untuk kata-katanya sudah kita singkron ya tidak ketinggalan ataupun tidak duluan kemudian kalau kita lihat di kedua perbatasan video ini ya yang di kursor ini terlihat warnanya berbeda ya seperti ada garis ini terjadi karena ada perbedaan warna antara yang gambar sebelah kiri dan juga yang kanan nah untuk melakukannya disini ada dua cara yang bisa kita tempuh pertama sekarang untuk posisi gambarnya kita rubah dulu ke sebelah kanan atau posisinya di tengah-tengah ya ya kita rubah kemudian untuk menyamarkan supaya warnanya menjadi rada sama kita klik di bagian tool atau pengaturan yang ada di sebelah kanan setelah itu kita pilih penyesuaian nah ini dia penyesuaian kemudian untuk warnanya kita atur supaya menjadi hampir sama lah disini yang kita mainkan kecerahan sama kontras ya kita mainkan untuk kecerahan terlebih dahulu kita kasih terang dikit ya seperti ini kemudian untuk kontrasnya kita rubah sedikit terlihat hampir sama ya namun samar-samar tetap saja masih kelihatan kita geser ke bagian tengah lainnya ya ketika ada perubahan warna di sebelah kanan ini tetap saja untuk garis itu muncul lagi nah untuk menghilangkannya secara permanen caranya sangat gampang kita lanjut ke cara yang kedua langkah pertama sekarang kita lakukan screenshot disini di bagian video yang gambarnya terlihat berbeda oke pada bagian gambar yang terlihat berbeda ini kita lakukan screenshot caranya klik disini lalu pilih tangkap dan simpan setelah itu kita lakukan lagi screenshot yang kedua kita geser pada bagian yang layarnya ini cerah ya atau backgroundnya cerah nah disini untuk backgroundnya masih normal kita lakukan lagi screenshot yang kedua klik disini lalu pilih tangkap dan simpan oke sekarang kita keluar dulu dari can master selanjutnya lakukan editing menggunakan aplikasi pixart ya ini dia aplikasi pixart kemudian saya buka oke setelah terbuka kemudian kita klik disini semua foto lalu kita pilih untuk background yang transparan lalu kita pilih kemudian kita klik pada bagian alat yang ada di bawah ini setelah itu pilih potong gambar kemudian untuk ukuran layar kita buat disini menjadi 16 berbanding 9 oke lalu centang setelah itu kita masukkan untuk gambar screenshot yang pertama pada bagian tool yang ada di bawah kita pilih tambah foto kemudian kita masukkan foto pertama yang ada garisnya ya yang ini kemudian pilih tambahkan setelah itu kita perbesar nah kalau menggunakan tangan kita klik dulu di bagian yang kosong disini ya kemudian gambarnya kita perkecil lalu klik lagi pada gambar nah sekarang ukurannya kita perbesar sesuai dengan layar kita tarik pelan-pelan oke nah kalau udah tepat biasanya di bagian sisi kiri kanan atau atas bawah terlihat tanda biru kemudian kita pilih untuk tool yang ada di atas yaitu eraser atau penghapus ya ini kemudian kita pilih bentuk ya ini dia bentuk setelah itu kita klik lagi di bentuk ini lalu untuk kekerasannya disini kita naikkan sampai 100% kemudian kita perbesar untuk penghapusnya ini kita tarik di bagian ini ya oke lalu kita hapus untuk gambar kiri kanan dan sisakan untuk garis yang ada di bagian tengah oke seperti ini kita sisakan sedikit dan ini garisnya kalau kita lihat ada disini nih tengah kemudian setelah itu kita pilih lagi untuk bentuk kemudian setelah itu di bagian kiri juga sama kita hapus ya kita hapus lagi ukurannya kita perbesar kemudian ya kurang gede ini kemudian sama seperti tadi kita geser untuk penghapusnya ini dan sisakan pada garis perbatasan nah kita taruh kita simpan disini tujuannya sebenarnya ini hanya sebagai patokan saja kemudian kita centang setelah itu sekarang kita masukkan untuk gambar yang kedua kita pilih tambah foto setelah itu kita masukkan untuk gambar screenshot yang kedua tadi nah ini dia kita masukkan lalu pilih tambahkan kemudian disini untuk ukuran layarnya sama seperti tadi kita atur sampai penuh setelah itu kita ubah untuk opasitasnya dari 100 menjadi kurang lebih ya berapa nih ya 40 cukup ya kemudian kita klik untuk ikon penghapus atau eraser yang ada di atas untuk melakukan penghapusan berikutnya berikutnya kita pilih lagi hapus klik sekali lagi lalu tentukan untuk kekerasannya menjadi 0 kita geser kekerasan menjadi 0 iya nah sekarang kita lakukan penghapusan cara menghapusnya seperti ini kita mulai dari sebelah kanan setelah itu kira-kira mau sampai pertengahan kita stop nah seperti ini kemudian kita lakukan penghapusan lagi di bagian sebelah kiri oke kemudian kira-kira kalau sudah mau ke tengah kita stop oke seperti ini teman-teman kemudian jika sudah kita centang setelah itu untuk opasitasnya kita naikkan lagi menjadi 100% iya jadinya gambarnya seperti ini ya lalu jika sudah kita centang kemudian untuk gambarnya kita simpan oke sekarang kita sudah berada lagi di aplikasi KineMaster di editing yang tadi ya kemudian sekarang kita masukkan untuk gambar yang tadi sudah di edit di aplikasi PixArt klik untuk lapisan atau layer setelah itu pilih media ya kemudian kita buka untuk gambar yang tadi sudah dibuat ya di folder PixArt kemudian kita pilih untuk gambarnya ya ini dia gambarnya kemudian untuk ukuran layarnya kita atur klik di sini setelah itu pilih yang full iya lalu centang nah kemudian untuk gambar yang sudah kita masukkan ini kita tarik ke bagian belakang tujuannya supaya untuk durasi menjadi panjang sesuai dengan ukuran atau waktu videonya nah seperti ini kita lihat untuk di bagian tengah ini sudah tidak ada garis lagi walaupun di kedua sisi kiri dan kanan terlihat warnanya berbeda namun gak masalah karena ya gak mungkin lah namanya penerangan itu harus merata ya namun intinya di sini untuk garis tidak terlihat ya jadi video terlihat real tuh mantep kemudian jika sudah lalu kita simpan saja untuk proyek video ini lalu kita save klik di sini lalu pilih export oke teman-teman sudah selesai dan inilah untuk hasil videonya oke sekian saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like komen dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati